Assalamualaikum, salam sehat youtube. Kali ini saya akan praktek cara pasang lampu krih 5 watt. Kalian perhatikan spesifikasinya dari tokonya. Kesalahan yang umum yang banyak kalian lakukan biasanya langsung percaya dengan spesifikasi yang tertulis seperti ini. Ada hal yang sangat penting menurut saya, tapi tidak tertulis. Yaitu kemampuan suhu atau kemampuan menahan panas. Karena itu untuk mencoba lampu krih ini, patokan utama saya yaitu panas yang terjadi. Oke, kita praktek agar kalian dapat lebih memahaminya. Tes lampu krih atau HPL lainnya sama saja. Oke, untuk mengukur suhunya saya jepit saja sensornya. Dan dari pengalaman, besar suhu jangan sampai lebih dari 90 derajat celcius. Usahakan maksimum 85 derajat celcius saja. Perhatikan akan saya pasang. Ini tegangan di krih dan ini besar arus. Dan suhu masih 33 derajat celcius. Tegangan 2,6V Arus baru 20 mA Perhatikan, pada tegangan 2,86V arus sudah terbaca sekitar 310 mA. Setelah 1 jam, suhu pada krih sekitar 56 derajat celcius. Karena proses percobaan ini lama, jadi langsung saja saya atur agar suhu pada krih tidak melebihi 90 derajat celcius. Dan setelah kurang lebih 2 jam, suhu antara 85 sampai 90 derajat celcius. Ini panas sekali, tapi dari pengalaman, ini suhu yang masih diperbolehkan. Dan arus maksimum 600 mA dan tegangan maksimum 2,9V. Ingat, ini desain tanpa headsink. Dan bila dihitung dayanya, 2,9V dikali 600 mA sekitar 1,7V. Tapi jujur ini terang sekali walaupun 1,7V. Perhatikan, pantulan dari kertas saja sudah terang. Dan sesuai permintaan, pemasangan krih 5V dengan menggunakan powerbank, artinya menggunakan tegangan input 5V. Oke, gambar jadi saja. Seperti ini, agar bisa menggunakan tegangan 5V, maka dibutuhkan resistor pembatas arus. Ini krih 5Wnya. Ini saya paralel 7 buah resistor 26 ohms per 4W. Perhatikan, R terbalik-balik tidak masalah. Dan bisa kalian pasang di positif atau negatifnya, bebas. Ingat, ini perhitungan tanpa headsink dengan suhu maksimum 90 derajat Celcius dan menggunakan tegangan 5V. Untuk tegangan lainnya bisa kalian hitung sendiri, caranya sama. Jadi berdasarkan percobaan, didapat tegangan maksimum krih sebesar 2,9V dan arus maksimum 600 mA. Jadi besar resistornya sekitar 5 dikurang 2,9V dibagi 600 mA, didapat sekitar 3,5 ohm. Dan daya pada R, 3,5 dikali 600 mA, dikali 600 mA, didapat sekitar 1,26 Watt. Jadi untuk menyalakan krih 5 Watt tanpa headsink dibutuhkan resistor sebesar 3,5 ohm, 1,26 Watt. Biasanya yang ada di pasaran sekitar 3,6 ohm, 2 Watt. Tapi saya akan menghitung dengan nilai R, 4 Watt saja yang banyak di pasaran. Dan untuk mendapatkan daya resistor sebesar 1,26 Watt, kita bagi saja dengan daya resistor seperempat Watt. Jadi kita harus memparalel R seperempat Watt sebanyak 1,26 Watt dibagi 0,25. Didapat sekitar 5,04. Artinya minimum kita harus memparalel resistor seperempat Watt sebanyak minimum 6 buah. Dan agar lebih mantap, saya paralel 7 buah saja. Mudah-mudahan sampai disini kalian paham kenapa saya paralel 7 buah. Dan untuk mendapatkan nilai resistornya, kalian tinggal kali saja banyaknya yang akan kita paralel. Contoh disini besar Rnya, 3,5 dikali 7 sebesar 24,5 ohm. Tentunya nilai R dengan 24,5 ohm ini tidak ada di pasaran. Jadi kita pilih yang sedikit lebih besar. Contoh disini saya menggunakan resistor 26 ohms per 4 Watt yang akan saya paralel sebanyak 7 buah. Jadi dengan pemilihan resistor sebesar ini, kita mendapatkan nilai baru. Yaitu nilai resistansinya, 26 dibagi 7 sekitar 3,7 ohm. Dan dayanya, 0,25 dikali 7 sekitar 1,75 Watt. Jadi sudah memenuhi spesifikasi. Oke, kita lihat hasilnya. Perhatikan hasilnya. Dan Rnya bisa kalian pasang di mana saja, di negatif juga oke. Oke, kita lihat saja tegangan dan arusnya. Saya kecilkan dahulu. Dan perhatikan, saya coba naikkan secara perlahan. Terima kasih telah menonton! Sudah 5V dan arus terbaca 530 mAh. Dan ini sudah sangat aman sekali. Dan saya coba naikkan sampai 5,3V, karena powerbank ada yang sampai 5,3V. Dan arus masih terbaca 630 mAh. Jadi masih masuk sesuai percobaan. Oke, ini pasti panas sekali krim maupun resistornya. Bisa mencapai 90 derajat Celcius. Tapi tidak masalah, jadi kalian jangan kaget bila mencoba. Dan dengan kondisi ini sudah saya coba sekitar 2 jam. Jadi mantap. Oke, sekian praktek saya kali ini. Bila ada yang ragu, kalian komentar saja. Pasti saya jawab. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.